Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah mengklik video ini selamat datang di YZZZ TV Oke guys welcome back to YZZZ TV guys 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 di video kali ini gue pengen nge-share dua buah garapan dari OKAX ya guys jadi ada dua buah project yang lagi ngadain event bersama dengan OKAX untuk kita ambil cuannya ya guys nah disini butuh modal ya alias sedikit retro ya tapi tenaga retronya enggak abu banget yang maksudnya enggak lama kalian cukup meluangkan waktu sebentar dan bisa mendapatkan hasilnya enggak nyampe bertahun-tahun kayak retro yang lainnya nah buat kalian yang belum tahu OKAX ini apa Oke sini adalah sebuah dompet crypto apa centralized ya centralized exchange seperti Bainan seperti kukoin seperti mxc seperti indodax pintu TKO dan lain-lain ya guys yang mana membutuhkan KYC alias non your customer berarti kayak bank lokal butuh verifikasi KTP identitas gitu ya guys jadi buat kalian yang pengen punya akun ini harus kayak biar bisa transaksi dan kalau ada transaksi yang bermasalah kalian bisa dibantu sama customer servicenya ya bedanya cek sama deks itu seperti itu guys kalau deks kita yang memegang full kendali kalau cek ada perusahaan yang megang kendali dari akun kita gitu ya Oke eventnya apa apa aja Bang pertama ya guys eventnya ini ini ada dari not coin ya yang mana yang berapaan project aneh cukup tap-tap layar kita mendapatkan koin crypto bernama nob nothing ya guys probably nothing nih token memet ter ini guys terlucu sih menurut gua not coin ini token memet terlucu yang mana Emang artinya ini not ya bukan apa-apa ya not ya kalau orang Inggris nyebutnya juga jadi aneh sih kalau kita kan mendingan ya orang Indonesia yang ngomong not coin ya not kalau orang Inggris coba gimana not coin bukan koin udah gitu banyak drama lagi guys ya buat kalian yang garap dari Desember mungkin tahu ya seluk beluk not coin kita cukup tap-tap layar doang dan foto JPG jackpot oke ya jadi supaya lebih Abdul menjelang lahirnya di not coin di bursa alias di centralized exchange ini yang udah menjelang listing di okx di Binance di bitgate di mana-mana lah banyak guys ya dia ini enggak tahu lagi gua apa di akhir-akhir pasenya itu penuh drama guys yang mana announcement enggak ada ini enggak ada ya user pada digantung dan tau-tau belum ledak langsung listing di mana-mana ya gigi ya guys untuk definya not coin standing up close Oke kita garap not coinnya dulu ya guys Nah kalau kalian udah punya konok X udah kayak C kalian bisa fokus ke sini nih ya di halaman okx di halaman homenya di sini ada jam start guys ya jam start ini yang mana jam start ini menjadi wadah buat para project alias token yang baru akan mau listing di sini di platform ini dan biasanya membagikan sedikit alokasi dari total supply yang diberikan si project begitu ke cek sini untuk user yang ikutan ya alokasinya berapa kecil sih guys alokasinya itu cuma 1,2 miliar token not coin jadi dengan mengikuti beberapa syarat yang ada di menu jam startnya ini nanti ada detailnya itu kalian berhak mendapatkan sejumlah alokasi not coin di akhir acara ya guys syaratnya juga cukup mudah kalian cukup nabung ton ya ton ini adalah apa native tokennya dari ton blockchain ya guys token ton dia lahir dari telegram ya founder dari telegram melihat antusias antusiasme pengguna telegram yang rata-rata alias mayoritas adalah pegelut crypto akhirnya dibuatlah token ton ya jadi lahirlah ton ekosistem nah kalau kalian punya coin ton ya alias token ton itu kalian bisa ikut jam start not coin ini ya kalau kalian nggak punya di sini kalian tinggal convert aja koin yang kalian punya misalnya disini gue contohin ya ya guys gua gua sebenarnya udah masuk di jam start cuma tiga ton di sini gua contohin misalnya kalian punyanya saldonya solana misalnya ya di sini gua ada gua ada solana dan solananya ini kalian tinggal convert aja menjadi ton ya guys terserah mau kalian trading dulu menjadi USDT atau langsung convert langsung bisa guys ya di menu okx udah ada fitur convertnya kalian bisa pergi ke menu sebelah kiri atas kalian bisa pergi ke menu sebelah kiri atas kemudian disini ada fitur convert ya beberapa exchange udah menyediakan fitur ini supaya buat kalian yang males untuk trade ke USDT dulu itu bisa langsung menyulap ini token yang kalian punya menjadi token yang kalian pengen tapi enggak semuanya guys enggak semua token berada atau support di convert ini kayak misalnya kalau misalnya kalian pengen convert solana ke token yang enggak terlalu banyak yang pakai itu biasanya enggak ada guys ya misalnya solana ke kekor misalnya ya misalnya solana kekor nah ini enggak ada guys Korea belum di support di fitur comfortnya okx tapi karena ton banyak yang pakai di sini udah tersedia guys ya kalian tinggal pilih aja di sini gua contohin all-in ya solananya gua rubah menjadi 3,5 ton ya tinggal di klik convert dan klik dan ya Oh ini gue belum centang guys jangan lupa dicentang ya saldo saldo koin awalnya ada di mana ada di funding account ya akun pendanaan apa akun trading akun perdagangan ya di sini gua saldo nya ada di akun trading gua tinggal checklist dan dan kemudian baru convert ya dua kali ya guys convert convert gitu nah udah kayak gitu doang ya guys jadi solana gua udah berubah jadi ton nah untuk ikut jam startnya itu kalian tinggal back ya sampai ke halaman home lagi dan di sini kalian slide ya guys kalau nggak kelihatan jam startnya kemudian kalian klik join now ya kemudian di sini jangka waktunya adalah dua hari tiga hari besiap buletnya tiga hari jadi kalian tinggal klik aja join secara garis besar ini kalian intinya adalah kalian stake ton kalian dan mining not coin di okx ini guys sambil menunggu tanggal listing not coin di tanggal 16 Mei ya kalau stek itu apa sih Bang sebenarnya jadi stek itu kita nggak boleh pakai ton kita maksudnya dana kita ini nggak boleh dipakai sampai periodenya selesai kalau sampai kita pakai ya alias anstek kita nggak dapet hadiahnya nanti guys di sini nggak ada larangan untuk kalian dan anstek sebelum event berakhir tuh kalian tetap bisa anstek tapi ya guys sama anstek ini kalau di okx dan dimana-mana di mayoritas apa penyelapah platform yang bisa staking itu termsnya adalah kalau anstek itu butuh waktu guys ya jadi nggak instan banget jadi setelah kalian klik anstek pun kalau di okx kemarin ini gue nyoba anstek butuh waktu sekitar tiga hari guys baru dana kalian bisa di WD keluar ya jadi harap diperhatikan lagi kalau sekalinya kalian bestek ya udah kalian sampai kelarin sampai eventnya selesai baru kalian anstek dan setelah kalian anstek pun tuh nge-freeze dulu guys ya jadi jangan pakai uang yang emang mau kalian pakai buat kebutuhan sehari-hari guys ya jangan ini benar-benar harus uang bebas ya walaupun resiko kehilangannya hampir nggak ada ya kalian tetap harus pertimbangkan kalian yang namanya anstek itu nge-freeze nya bisa sampai 3-7 hari guys ya oke siap nah disini kalian tinggal klik aja steak kalian mau steak berapa ya minimal steak di eventnya notcoin ini 0,1 ton guys dan maksimalnya 4000 ton ya di sini kalian bisa lihat gua bisa steak 3997 ton lagi tapi uangnya dari mana guys gua seadanya aja guys ya di sini gua all in ton kemudian klik steak udah ya begitu doang ya dan rewardnya bakal bakal dikalkulasi 2 jam setelah event berakhir tuh tulisannya guys ya eventnya berakhirnya kapan bang eventnya itu berakhir tanggal 16 Mei 2024 jam 3 berarti dari jam 3 sampai jam 5 itu kalian belum ada kepastian ya kalau untuk kepastian kalian dapat berapa notenya nanti di jam 5 sorenya guys ya oke 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 seperti itu guys ya di sini berarti Oh udah jalan nih guys udah kelihatan ya jadi gua steaknya 6,5 ton tadi kan gua steak pertama kali itu 3 ton guys ya ini kan baru gua gua staking 3,5 ton lagi yang tiga ton tadi udah menghasilkan 1,9 not nih guys ya ini belum termasuk yang 3,5 ton barusan gua steak karena belum kehitung pastinya ya jadi kalian bisa lihat juga nih kira-kira kalian bakal dapat berapa berapa not nih di sini nih ya mantap jiwa udah kayak gitu doang ya untuk untuk yang ini apa yang fitur jam startnya okx guys saldo kalian kalian bisa lihat di menu aset dan jam start ya ini dia no dan nambah cepet ya nambahnya guys kemungkinan bisa dapat lumayan nih ya selama tiga hari mining menggunakan ton untuk mining not ya bisa gede nih guys Oke itu event pertama yang mau gua jelasin kalian dan event keduanya silahkan kalau kalian mau lanjut dan kalau masih ada modal sedikit bisa ikut di event keduanya ini kali ini event keduanya di bukan di ceknya ya bukan di centralize-nya melainkan di desentralize-nya jadi okx itu ada desentralize juga alias Wallet Web3 kalian bisa lihat di atas layar di bagian Wallet kalian bisa nah disini kalian bisa import aja Wallet Metamask sekalian yang biasa kalian pakai guys ya supaya lebih enak untuk ngikuti airdropnya kemudian yang diperlu dipersiapkan apa aja Bang dan airdrop apa lagi nih Bang jadi ini airdrop dari uksling guys uksling uksui uhwi nggak tahu lah ya nama projectnya aneh banget guys ya uksui uksui uksling uksling hahaha yang udah cukup lama projectnya dari bot dari sekedar bot telegram kemudian ke website kemudian sekarang kesini-sini ya nggak tahu ngalor makin kesana makin kesini guys yang nggak tahu tujuan defnya apa ya mudah-mudahan aja nggak abu guys ya Nah di sini lagi ngadain acara bersama dengan okx si uksling ini membagikan 1000 nft link namanya nft uksling link gimana kalau kalian punya nft tersebut kalau kalian berhak mendapatkan 10 token uksling guys pas nanti dia listing ya gue nggak tahu apakah pasti 100% dapat ataukah revel dan ya tapi kita coba aja guys ya selama iseng-iseng berhadiah caranya gimana Bang caranya kalian harus persiapkan sejumlah 0,001 ethereum jaringan utama ya guys alias ERC-20 yang mana itu cukup berat ya tapi gue punya rekomendasi untuk bridging dari eth yang kalian punya ya misalnya kalian punya eth-nya eth-base ya ethereum-base kayak gua gini kemudian kalian tinggal bridge aja menjadi ethereum ERC-20 itu di website relay.link guys ya di sini kalian bisa persiapkan dulu ya kalian bisa klik aja menu discover di sebelah kanan bawah kemudian di apps browser-nya ini kalian bisa buka ya di sini kalian ketik kalian ketik aja relay.link ya guys setelah kalian ketik relay.link kemudian kalian buka website relay.linknya di sini ini biayanya 0, tadi sih gue lihat biaya bridging dari eth-base ke eth IRC-20 itu 0,7 dollar guys di sini kalian ubah dulu ya pastikan dan dulu jaringannya base kalau kalian punya ethereum-base kalau punyanya ethereum ARB ya kalian ubah jadi ethereum ARB dan di sini kalian tinggal klik aja bridge now kemudian di coin yang atas kalian ubah menjadi ethereum-base kalau gua ya guys karena gua punyanya base kemudian di yang bawahnya kalian ubah menjadi ethereum to land ya guys ethereum ERC-20 dan minimal kalian harus ada saldo 0,001 ya gue saranin 0,0011 aja kemudian V-nya kalian bisa lihat ya 0,78 dollar kalian tinggal klik bridge oke di sini tinggal ditungguin aja ya V-nya network V-nya itu 0,003 malah ya guys klik confirm itu ini beda ya sama sama V yang tadi di relay-nya guys ya itu V dari base-nya kalau yang di relay-nya ini beda lagi nanti dipotong lagi gitu guys ya satu dollar lah guys namanya IRC to land guys ya oke kalau sudah seperti ini kalian bisa done dan kalian bisa tutup aja di apps browser-nya dan kalian silahkan back kemudian kalian cek home dan kalian udah punya ethereum ERC-20 ya guys dan kita menuju ke TKP eventnya itu ada di menu marketplace kalian bisa klik menu marketplace kemudian di sini kalian pilih drops ya guys kalau kalian habis klik marketplace dia adanya di nft kalian pindah dulu ke drops guys ya guys kemudian kalau udah pindah ke drops kemudian kalian Scroll di sini ada hooks link nft allow list giveaway ya kalau dari judulnya sih ini berarti eh ini raffle kayaknya guys ya atau gimana guys aku nggak tahu ya kita coba buka kemudian ini jangka waktunya cuma dua hari ya kalian bisa Scroll tentang reward holder dari link nft akan mendapatkan 10 ux link token ya seperti itu guys berarti kalau kalian udah dapet nft ini kalian berhak mendapatkan 10 ux link token katanya dan supplynya tapi 100 ribu doang ya ini kayaknya nggak dapet semua sih guys kita ya raffle nih guys berarti ya keuntungan lah ya guys yang penting modal kayaknya nggak bakal kemana-mana kita cobain aja klik join now waktunya cuma dua hari dari video ini dibuat ya guys kemudian nah karena udah punya ethereum ERC-20 0,01 disini udah otomatis bercentang ya kalau belum punya harus kalian ada dulu ya dan itu nggak dipakai buat apa-apa guys cuma buat formalitas doang nanti kalian bisa Bridge lagi ya kemudian disini kalian disuruh untuk komplit tugas Twitter kalian klik dulu connect ya supaya kalian bisa konek akun Twitter kalian harusnya seperti ini guys Oke setelah ini kalian dilempar lagi ke marketplace nya dan kalau udah connect berarti tombolnya berubah jadi disconnect guys sekarang tinggal kalian follow ya OKX Web3 DX kalian silahkan lakukan sesuai instruksi kemudian kalian back kemudian klik verify kemudian kalian diminta untuk follow OKX Chinese guys klik follow kemudian nanti kalian dilempar ke OKX Chinese dan kalian follow ya kalian ke follow kemudian kalian klik backnya pelan-pelan guys ya di pojok kiri atas sampai ke sini lagi dan klik verify kemudian follow uxling officialnya guys kalian klik follow yang gampang banget caranya ya ini cuma follow-follow doang guys tugasnya kemudian kalian back dan kalian back lagi kemudian klik verify ya kemudian kalian klik read tweet guys ya di sini kalian diminta untuk retweet postingan dari OKX tinggal di retweet aja guys ya di sini tinggal kalian retweet kalian boleh tambahin like aja kemudian kalian bisa back kemudian kalian back lagi dan klik verify oke ya di sini kalian bisa close dan klik subscribe oke udah ya Nah ternyata ini waktunya empat hari lagi guys bukan dua hari ya ini ini kayaknya diperpanjang mungkin ya tadi soalnya dua hari lagi katanya oh raffle result ya raffle result berarti raffle guys ya jadi nanti pemenangnya akan mendapatkan nft uxling ini guys ya kalau nggak menang ya kalian nggak dapet ya hahaha hope does it work ini gue nggak tahu nih apakah ethereumnya harus di hold enggak sih kalau nggak harus bisa langsung dibalikin lagi ke base aja gitu loh hahaha tapi biarin aja lah ya biarkan saja sampai eventnya selesai aja guys ya empat hari oke ya mungkin segitu aja dari gua tentang event dari notecoin dan uxling bersama dengan OKX silahkan buat kalian yang ada modal nggak kepake dan ini low resikonya karena duitnya nggak kemana-mana masih disitu-situ aja nggak ke pihak ketiga ya guys oke silahkan ya do your own research do it at your own risk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh